Hari ini kita mau membuat kelihatan dan menghentikan penerapan bisik positif untuk mewujudkan untuk belajaran Pancasila. Pencegahan dan penanganan tindak merasa dan penerapan bisik positif itu menjadi hal yang sangat penting pada saat ini. Agar mencetapkan rasa aman, nyaman, dan situasi yang kondisi dalam pelaksanaan penjajaran bisik positif. Agar bisa menghasilkan pembelajaran yang optimal dan diharapkan nanti selain kita mendapatkan bahan-bahan dari tanah sumber, kita juga nanti besok akan membuat komitmen, membuat perencanaan tidak lanjut terkait dengan penerapan bisik positif yang nanti akan Bapak-Ibu terapkan di Satwa Pendidikan. Dan kita berharap bahwa rencana tindak lanjut itu nanti bisa diwujudkan secara hati, bukan hanya menjadi dokumen yang nanti disumpahkan. Akhirnya, apa yang kita dapatkan nanti selama dua hari ke depan ini bisa diterapkan di sekolah-sekolah. Hal-hal ini yang sedang dikualikan dimana pada level pembelajaran kota telah terbentuk satyas. Harga ini dibentuk melibatkan bahwa unsur pendidikan, dinas perlindungan pemerdayaan perempuan dan perlindungan anak, kemudian satu BP juga terlibat untuk mengatasi tawuran, maupun dan unsur lainnya termasuk unsur non-pemerintah. Nah, dengan gambar-gambar yang dipasang, ada larangan tidak menyentuh area-area tubuh tertentu dengan gambar larangan. Nah, saya rasa ini baik kalau ini dipampang pada satuan-satuan pendidikan sehingga bisa diaplikasi oleh anak-anak kita. Nah, yang terjadi kadang-kadang, orang tua melepas penuhnya tanggung jawab ke satuan pendidikan. Sebab, untuk mengubah perlaku dan anak tidak sekadar hanya tanggung jawab satuan pendidikan, tetapi sepenuhnya juga menjadi tanggung jawab dari orang tua. Dan pada kesempatan ini, kami ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sungguh kepada Kementerian Ibu Ristek melalui tim kerja yang berkenan hanya di Mota Ambol dan memilih Ambol menjadi salah satu lokasi untuk mengelaksanakan proyek rumah ini. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian dan kepada tim kerja yang dapat datang di Ambol. Bisa berlama-lama di Mota Ambol, Mota Ambol yang nyaman, hospitaliti. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Tabea. Program Disibling Positif ini satu program yang sangat bagus, yang boleh kita harus menunjukkan untuk bisa dapat terlaksana di lingkungan pendidikan. Sehingga kita terhindari dari tindak kekerasannya, baik tindak kekerasan yang dilakukan oleh guru maupun antara siswa dengan siswa. Hal apun yang terjadi dalam pelanggaran siswa terhadap aturan sekolah, itu perlu diterapkan hukuman yang bisa bermanfaat, yang bisa dapat sebagai suatu pembelajaran buat siswa, dan tidak berdampak kepada hal-hal yang bersifat kekerasan. Ini perlu kita tingkatkan sehingga kekerasan di lingkungan pendidikan itu terhindari. Kemudian kita harus punya komitmen, komitmen dalam melaksanakan tindakan positif dalam berbagai hal, misalnya sosialisasi dalam rapat Dewan Guru atau dengan orang tua siswa, maupun sosialisasi di apel-apel bersama untuk siswa. Sehingga tindakan-tindakan kekerasan tidak terlaksana atau terjadi di lingkungan pendidikan. Itu yang kita lakukan. Kemudian ada kita juga buat poster-poster atau sepanduk-sepanduk yang kita pasang di tempat strategis, yang mudah dilihat dan mudah dibaca oleh para guru maupun siswa dan kunjungan orang tua siswa ke sekolah. Sehingga tindakan kekerasan ini bisa kita hindari di lingkungan pendidikan. Penerapan disiplin positif di sekolah kami sebenarnya sudah kami lakukan, tapi dalam hal ini masih disiplinnya kami masih menggunakan kekerasan, misalnya memberi hukuman kepada siswa. Tapi setelah kita mendapat materi hari ini tentang disiplin positif, di situ kita belajar bahwa ternyata bukan saja dengan soal kekerasan kita dapat mendisiplinkan siswa atau peserta didik, tapi dengan cara-cara yang baik yang bisa kita lakukan untuk mendisiplinkan para peserta didik. Penerapan disiplin positif dan anti-kekerasan di satuan pendidikan menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan saat ini mengingat ada banyak sekali kejadian tindak kekerasan yang terjadi di sekolah. Untuk itu, kami dari SMP Negeri 14 Ambon telah melaksanakan beberapa upaya terkait dengan pencegahan kekerasan, misalnya sosialisasi kepada setiap guru dan siswa, kemudian pemasangan baliho, alat media, informasi di setiap sudut sekolah, dan juga pelaksanaan ekstra kulikuler yang mendukung tentang bagaimana cara bertindak positif dan mencegah kekerasan lainnya. Dengan ini, kami sangat mendukung Direktorat SMP dalam melaksanakan pendampingan di sekolah kami dengan sekolah lain di Kota Ambon. Sobat SMP bergerak, berbenah, berubah! Terima kasih telah menonton!